bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semua dimanapun saudara berada menyampaikan sebuah informasi di hadapan sahabatku semuanya ya disini saya akan menyampaikan informasi terkait bebasnya salah seorang ulama kita ya namun sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe kawan ini disadur dari CNN Indonesia dengan judul Gus Nur resmi bebas usai mendekam di penjara 10 bulan Jakarta CNN Indonesia terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Suginur Raharja alias Gus Nur bebas dari Rutan Baris Krim Polri usai menjalani penahanan selama 10 bulan penjara pada selasa 24 Agustus 2021 ia benar sudah bebas dikeluarkan kata kasih Intel kejari Jakarta Selatan Syri Odit Mogonondo saat dikonfirmasi selasa 24 Agustus 2021 namun demikian kata Odit putusan terhadap Gus Nur dalam kasus dugaan ujaran kebencian tersebut masih belum ingkrah alias berkekuatan hukum tetap Gus Nur hanya bebas karena masa penahanan habis berdasarkan fonis pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2021 saat itu Gus Nur dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah dia lalu mengajukan banding yang ditolak pengadilan tinggi Jakarta dan saat ini perlawanan hukum masih berlanjut diproses kasasi atas putusan pengadilan tinggi sampai sekarang putusan kasasi belum turun namun masa penahanan terdakwa sudah habis tambah dia dalam persidangan tingkat pertama sebelumnya Gus Nur dituntut dua tahun penjara serta denda 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum ia dianggap sengaja menyebarkan informasi berdasarkan sara yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian Gus Nur dinilai bersalah melanggar pasal 45a ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE jaksa merujuk pada unggahan wawancara Gus Nur dengan ahli hukum tata negara refli Harun yang diunggah ke akun YouTube pribadinya munjiat channel jaksa penuntut umum menafsirkan sejumlah kalimat yang diletakkan Gus Nur dalam video wawancaranya diduga bermuatan unsur ujaran kebencian yang ditujukan pada sejumlah pimpinan PBNU beberapa tokoh yang dimaksudkan ialah Said akil sirat Ma'ruf Amin dan Abu Janda jaksa merujuk pada pernyataan Gus Nur dalam sesi wawancaranya dengan ahli hukum tata negara refli Harun dan diunggah ke akun YouTube pribadi Gus Nur munjiat channel dia merinci bahwa kalimat yang diduga mengandung unsur pidana tersebut sudah terlihat sejak menit 03.45 dan 04.34 menit dalam wawancara itu Gus Nur mulai menceritakan pengalamannya dahulu yang sering bersinggungan dengan NU kemudian dia memulai perbincangan dengan mengibaratkan NU seperti bus umum yang diisi oleh sopir pemabuk kondukter teller dan kernet ugal-ugalan tafsiran jaksa soal pernyataan kondukter teller itu ditunjukkan pada Abu Janda sementara kernet yang ugal-ugalan itu dimaksudkan pada penumpang yang tidak mengikuti aturan demikian informasi sahabatku terkait bebasnya dari tahanan ulama kita salah seorang ulama kita yaitu Gus Nur saudara-saudaraku ya negara kita memang adalah sebuah negara hukum maka mari semuanya disini saya juga senantiasa mengingatkan kepada saudara-saudaraku kepada kita semua agar di dalam menyampaikan statement dalam menyampaikan sesuatu baik itu pendapat ataupun diskusi senantiasa saya berpesan agar hindari agar hindari ucapan ya yang timbulnya kebencian dari dalam hati hindari kata-kata yang sekiranya itu memfitnah menghina menghujat memaki saudara sesama anak bangsa inilah kawan jadi semoga informasi ini ada manfaatnya dan kita doakan ulama kita Gus Nur ya beliau tetap sehat ya diberkahi umur yang panjang dan sukses selalu dan dimurahkan rezekinya yang banyak dan dari tempat yang halal semoga yang lainnya semuanya juga seperti itu ya salah diantara ulama kita Imam besar Habib Rizik Sihab dan ulama lainnya yang masih di penjara semoga beliau-beliau semua juga bisa segera dibebaskan demikian saudara ku silahkan berikan komentar terbaiknya sekali lagi saya berpesan ya kepada seluruh sahabatku semuanya khususnya yang ada di channel ini yang nonton video ini agar tetap hindari penyebaran berita hoax hindari mencaci di medsos menghina di medsos menghujat di medsos ataupun meremehkan orang lain di medsos karena kita belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang kita fitnah yang kita hina yang kita caci maupun yang kita remehkan demikian sahabatku terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bin neka tunggal ika ideologi negara kita adalah Pancasila salam hormat buat semuanya mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.